Sebelah kiri ada ibu-ibu BNR-Ros 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 Angga Oke kawasan anggakin tuh sih ya Langsung diberi hadiah Cung Cering Siap Hadiah raya tilunya Langsung ya Cung Cering Alhamdulillah Bu bisa maskernya di Buka be Nah itu Atas sana corona nanti Ya Jadi pasiannya cunabuk Ya bu Jangan Kadang-kadang Orang Atau kita suka Lihat orang lain Sukses Berhasil Puskaya Kita merasa iri Dari pingin Gitu Ya Yang akibat itu Nanti akan timbul penyakit air ya Pak Ain? Maksudnya gimana penyakit air? Ya yang Nanti akan tukang kiri Oh iya Gimana Pak Supaya Untuk Tidak Melindarinya Dari penyakit air ya Pak Terima kasih bu Saya buat dua perbandingan Perbandingan yang pertama Usad Hilman Uirina Usad Hilman yang iri Orang lain yang sukses Maka Maka obatnya Robah Rasa iri Menjadi Gibto Jadi gini Gibto bu Hasud Berarti Kenikmatan orang lain itu Kesuksesan orang lain itu Pindah Kadirina Sebab orang yang iri Tanda tak mampu Makanya Hasud Oke Supaya Tidak jadi Hasud Begitu Ningali Orang lain sukses Berdoa Kepada Allah Ya Allah Pasian Abdi Sukses Supados Abdi Oge Siga Jalami itu Lain Mengharna Nau Ku Mengharteh Dia bisa Ibadah Lebih tenang Impak Badak Boleh Itu namanya Bukan hasud Tapi Gibto Maka Kata Nabi Boleh Kita Iri Pada Dua orang Satu Diberi ilmu Oleh Allah Dengan ilmunya Dia selamat Di dalam hidup Karena Ada Pemandu Ilmu Dua Diberi kekayaan Dengan Kekayaannya Dia Menyalurkan Di Jalan-jalan Kebaikan Tahkan Jalami Kitu Makhkudu Kitu Apapun Kita Kita Ingin Seperti Dia Agar Kita Pun Mendapatkan Kemuliaan Itulah Yang Namanya Gibto Hari Irima Kita Lenggit Yang Kaura Ini Yang Pertama Yaitu Gibto Kedua Posisi Iyena Usadi Ilman Jadi Sekarang Ibu Yang Di Iri Ibu Yang Dihasudi Jika Kita Yang Dihasudi Berbahagia Selanjutnya Kalau Ibu Sedang Di Berbahagia Berarti Ada Kelebihan Sebab Untuk Apa Iri Kau Sari Ilman Mula Kelebihan Apapun Yaitu Kebaikan Dia Balik Ke Orang Dosa Kita Bagi Dia Semakin Banyak Yang Hasud Ibu Semakin Bersih Dosanya Kebaikan Orang Ditambahkan Ke Ibu Ibu Mending Jadi Orang Yang Hasud Atau Dihasudi Itulah Bapak Ibu Yang Dimaksud Doa Nabi Kepada Hasan Hused Ya Allah Jadikanlah Orang Orang Itu Hasud Pada Kedua Cucu Berarti Orang Dihasudi Ada Kelebihan Lantaran Kelebihan Berarti Unggul Maka Itulah Kita Beruntung Kalau Diiri Karena Nilai Kebaikan Orang Lain Berpindah Pada Kita Dan Dosa Kita Berpindah Bagi Mereka Jadi Begitu Sirinten Ibu Tadi Wacap Mana Saya Sirink Saya Bula Diumumkan Dimensos Hasud Dilar Saya Diterima Pemuangan Barangkal Hasud Kita Maksudnya Iya Iya